Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya sendiri Roserat Nasari dengan NIM 1192060086 Berserta 5 rekan saya yang bernama Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sahna Salasabila dengan NIM 1192060095 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bia Radul Fongzia dengan NIM 1192060110 Saya Syifasadiyah 1192060105 Perkenalkan saya Yulia Rumun Rupu Admi 1192060118 Kami dari kelas 5C program studi pendidikan biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Disini insya Allah kami akan melaksanakan praktikum dengan menguji karbohidrat pada beberapa bahan pangan Dan sebelumnya salam hormat kami kepada Ibu Sri Hartati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah praktikum biokimia kali ini Kemudian salam hormat juga kepada Teksitria yang selalu membimbing dan mengarahkan kami untuk melaksanakan praktikum dengan baik Karbohidrat merupakan penyusun komponen esensial dari senyawa kumpulan organisme Dan zat yang paling banyak penyusun untuk sel Penyusun tersebut berupa organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi Sumber energi itu tersusun atas lukosa, pati, dan glikokin Karbohidrat diklasifikasikan menjadi 3 golongannya itu ada monosaccharida, oligosaccharida, dan polisaccharida Monosaccharida ini merupakan gula sederhana, artinya tidak dapat diuraikan kembali Lalu oligosaccharida itu sederhana gula yang mempunyai beberapa molekul dari monosaccharida Dan polisaccharida ini tersusun atas banyak unit molekul monosaccharida Pada percobaan ini akan menggunakan uji iodine Uji iodine ini sering digunakan dan merupakan uji yang paling mudah Uji iodine ini hanya meneteskan iodine atau betadine ke bahan makanan Ada pun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini Yang pertama adalah pisang scavenis, kemudian gula putih, gula merah, nasi putih, nasi merah, apel, semangka, kentang, roti gandum, roti non-gandum, gincis, mentega, telur rebus, dan kacang panjang Kemudian untuk alat yang digunakan ada betadine dan tusuk gigi Prosedur atau langkah kerja pada praktikum kali ini Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan Kemudian ambil sedikit bagian dari masing-masing bahan Lalu sisihkan pada wadah Setelah itu bahan yang telah disisihkan ditetesi oleh betadine sebanyak 3 atau 4 tetes Kemudian aduk menggunakan tusuk gigi dan diamkan selama kurang lebih 5 menit Di sini saya akan menguji karbohidrat pada 2 sumber pokok bahan-pangan Yang pertama yaitu ada telur yang sudah saya rebus kemudian saya bagi 2 Kemudian selanjutnya itu ada kacang panjang yang sudah saya rebus juga Kemudian saya potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil Nah untuk tahapannya seperti pada teman-teman yang sudah mempraktikannya Kita akan meneteskan beberapa tetes 1 atau 2 iodine ke bahan tangan tersebut Kita mulai dengan meneteskannya ke dalam telur Kita teteskan 1 atau 2 tetes iodine Nah kemudian setelah itu kita tetes ke kacang panjang Dengan memberikannya 1 atau 2 tetes Kita tutup kembali Kita tunggu kemudian untuk kacang panjangnya kita aduk Hingga merata sampai menyerah ke bagian kacang panjang Nah setelah itu kita akan tunggu beberapa saat Hingga terjadinya proses perubahan warna pada kedua jenis bahan pokok berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 1 sendok buah putih 1 sendok nasi dan 1 sendok buah merah yang akan dihaluskan ke babi dan loruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kami melakukan pengamatan Didapatkan hasil bahwa Pada pisang ambun Terdapat perubahan warna Yang berarti merupakan Positif karbohidrat Kemudian pada gula putih dan gula merah Tidak terdapat perubahan warna Atau berubah warnanya sedikit Yang berarti Negatif karbohidrat Kemudian nasi putih dan nasi merah Menunjukkan bahwa positif karbohidrat Selanjutnya ada apel Dan semangka menunjukkan Negatif karbohidrat Kemudian kentang Serta roti gandum Serta roti dan gandum juga Menunjukkan bahwa mereka Positif karbohidrat Kemudian buncis Dan mentega Negatif karbohidrat Serta telur rebus Dan kacang panjang negatif karbohidrat Perubahan warna ini terjadi Karena amilum yang merupakan salah satu bentuk karbohidrat Ketika bertemu dengan cairan betadine atau ionin Akan menghasilkan bahan makanan yang berubah warna seketika menjadi biru kehitaman Sampai warna hitam Sedangkan warna kuning kemasan atau kuning kecoklatan Dihasilkan oleh bahan makanan Yang tidak mengandung karbohidrat Setelah diberi betadine atau ionin Yang merupakan warna dari betadine itu sendiri Baik teman-teman Setelah melakukan tampil uji karbohidrat Dengan menggunakan metode uji iodin Dapat disimpulkan bahwa Pisang, kentang, nasi merah, nasi putih Dan juga roti gandum Roti gandum itu merupakan bahan pangan yang mengandung karbohidrat Mengapa demikian? Karena setelah ditetasi dengan laluan tan iodin Bahan pangan tersebut menunjukkan perubahan warna Dan juga untuk rebusan telur, kacang panjang, kuncis Lalu ada metega, gula merah, gula putih, semangka dan juga apa Itu merupakan bahan pangan yang tidak mengandung karbohidrat Kenapa? Karena setelah ditetasi dengan larutan iodin Itu tidak terdapat perubahan warna Mengapa demikian? Karena perubahan warna merupakan salah satu indikator Bahwa bahan pangan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak Demikianlah percobaan uji karbohidrat pada bahan makanan Sebelumnya terima kasih Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh